Iya, kalau suami kan bagusnya sholatnya di masjid Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar Langsung, mas udah azan Ya emang kalau azan kenapa? Ngasih tau aja udah azan Umumnya laki-laki tuh ke masjid Kalau mas ke masjid kan nanti anak-anak kita Ikut, ah kapan-kapan aja lah misalnya Terus aja jangan lupa yaudah kalau gak ke masjid kita sholat bareng Yuk kita Suami itu gak mau digurui Ya pak ya, nganggup-nganggup Gak mau Jadi jangan digurui, diajak ya Kita, kita sholat yuk gitu Kita Pak kita ngaji yuk Pak panggil guru yuk Biar kita bisa, kita Jadi seakan-akan itu buat kita Kalau pak ngaji belum bener nyanyi mulu Ngaji, pak ngaji Beda gitu dengan Ketika suami ngaji Wala dina amanu Panjang-panjang gak beres Astagfirullah ternyata papa belum bisa ngaji Ya Allah Mama gak kurang selektif waktu itu ya Misalnya Kalau misalnya kita denger Suami belum bisa Pak kita panggil guru ngaji Yuk gitu Kita terus aja Sampai dia capek Dengerin kalimat kita Sampai dia benar-benar melakas Kalau enggak Doakan Sebut nama suami Setiap selesai sholat lima waktu Ya Allah Satukan hatiku dengan hatinya Jadikan kami pasangan dunia akhirat Lembutkan ya Allah Hatinya agar kami bisa dekat Kepadamu bersama-sama Terus Selama dia masih sholat Ya Alhamdulillah Tinggal tunggu tepat waktunya Kalau udah sholat Alhamdulillah Kenapa? Banyak jamaah yang mendapatkan ujian Suaminya gak sholat Setiap buka kulkas Ada minuman keras Nah kalau melihat begitu kan Kita masih Ya Allah Alhamdulillah Ujian kami tidak seberat dia Banyak ibu jamaah saya Yang terkadang Apakah saya pisah saja bu? Setiap buka kulkas Masih ada minuman keras Dia sholat tahajud Suami baru pulang bugem Itu kan berat Kita cuma Butuh sabar sedikit lagi Enaknya apa? Ya kita bareng-bareng Kita ngaji bareng Kita sholat bareng Jadi Orang-orang hebat Biasanya di uji Lewat orang-orang terdekat Mungkin lewat orang tua Mungkin lewat pasangan Mungkin lewat anak-anak Kenapa? Agar ada ladang pahala Di rumah itu Kalau suami Soleh 3T ya Takwa Tampan Tajir Anak Hebat semuanya Mandi sendiri Sholat sendiri Terus kita kerjaannya Ngapain? Ya kan bu? Makanya anak terkadang Bikin ulah Belum mandi Belum sholat Belum belajar Gitu kan bu? Kita teriak-teriak Nah sholat Nah sholat Agar ada pahala Di situ Nanti kita bilang lagi Agar ada pahala Dalam lisan kita Dalam gerakan Tiktar Jadi kalau Suami sore Anak sore Kita ngapain? Kita gak sore Hah? Ujian lagi Buat kita Akhirnya kita cuman Main game aja Main game Anak ngeluh Ya Allah Ibu saya Main game terus Bu Nanti yang cerah Bukan kita Anak kita ngeluh Punya ibu Seperti kita Suami kita ngeluh Punya istri Seperti kita Begitu Jadi Allah Sediakan ladang pahala Untuk kita Di rumah kita Masing-masing Pertama Untuk menambah pahala Yang kedua Untuk menggugurkan Dosa-dosa Kita lewat Ujian tadi Sabar Jangan lupa Sebut nama suami Sebut namanya Yang kedua Tadi ya Kita Kita Bukan You You Kamu lagi Kamu lagi Enggak Kita Sholat Mas Besok aku mau puasa Kita puasa Yuk Mas Aku tuh pengen deh Sholat bareng Besok kita sholat bareng Yuk Kita Kita Agar dia merasa Memiliki Nyatu Dengan hati kita Kan terkadang Kita suka lupa Kalau anak nakal Anaknya bapak Pas nakal Anaknya bapak Pas soleh Alim Raji Aduh anak ibu Ya Allah Bapaknya yang jelek-jelek Semua gitu kan Bu Terkadang kita lupa Kita bilang Masya Allah Anak kita Sudah besar Anak kita Menyenangkan Lagi jelek Juga sama Ya Allah Mas Anak kita Sholatnya Astagfirullah Tetap anak kita Bahasa kita itu Penting ya Bu Kalau kita sudah Bersuami Bahasa kita itu Menjadi penting Bersuami